Halo, Nubri123 lagi disini, dan ya hari ini bakal jadi hari yang sangat spesial ya. Karena berbeda dari biasanya, aku tidak akan membahas gameplay dari sebuah deck, komposisi sebuah deck, cara main sebuah deck. Melainkan aku akan membuat panduan di video ini, yaitu panduan mengenai rotasi. Panduan apa itu? Panduan deck-deck meta apa? Meta apa aja di dunia Pokemon? Yang akan terkena nerf setelah rotasi 2024, yang akan jatuh pada tanggal 5 April, itu jaraknya 2 minggu, sejak perilisan set terbaru Pokemon ya, Temporal Force itu 22 kan, 22 Maret, tanggal 5 Aprilnya, itu tanggal rotasi. Berarti ada beberapa kartu yang bakal hilang ya, karena ada yang rotasi gitu. Bukan hilang, tidak boleh dipakai di format standard. Dan ini bakal jadi pandu, ini sangat bagus buat kalian tuh yang baru mau nyusun beberapa deck meta, atau mau beli ya, kalau beli kartu fisiknya. Mungkin kalian takut gitu, waduh aku mau buat deck ini, tapi takut nggak meta lagi setelah rotasi, nah itu bisa kalian lihat video ini sampai habis gitu. Tapi sebelum kita ke daftar deck-nya, aku bakal kasih konteks dulu, karena konteks ini sangat penting. Konteksnya adalah aku cuma membahas dari seginya nerf dari deck tersebut, bukan beserta buff-nya apa aja, jadi jangan harap ada bisa menjawab pertanyaan kalian, deck ini di buff kah? Itu nggak bisa terjawab di video ini, cuma nerf-nya aja. Kayak contohnya ini, deck kadal purba kita ini, Roaring Moon itu bakal kena nerf, sekaligus kena buff. Buff-nya dari apa? Dari kartu-kartu barunya, Temporal Force jelas, nerf-nya apa? Nerf-nya itu dari kartu-kartu yang bakal nggak boleh dipakai lagi kan, setelah rotasi gitu, ada nanti beberapa. Terus, spesifiknya lagi kartu-kartu yang bakal aku bahas sebagai nerf, disini adalah kartu-kartu inti. Artinya kartu-kartu yang akan selalu ada dari apapun variasi dari deck tersebut. Kayak contohnya, ini lagi, Lost Box contohnya. Kamu main Lost Box apapun, Lost Box, Sebel Sard, Geogre, Turbo, Sebel Sard lagi, Iron Hands, Roaring Moon, pasti pake konfi kan? Jadi kamu nggak mungkin ada Lost Box yang nggak pake konfi. Nah, maka konfi itu adalah kartu-kartu inti dari deck tersebut. Contoh kartu tidak inti adalah, ya ini seperti yang kamu lihat di layar, Tiranitar. Tiranitar ini adalah contoh kartu tidak inti ya dari deck Lugia Vistar. Artinya apa, Lugia Vistar ya super-super fine kalau kamu mainin tanpa Tiranitar Vidan. Sekarang kan memang udah nggak pake ya, single stack Tiranitar pakenya lebih ke Snorlax kan gitu. Jadi dia bukan termasuk kartu inti. Jadi walaupun Tiranitar ini kena rotasi gitu, deck Lugia nggak kuitung sebagai nerf ya, nggak ke nerf karena ya bukan deck, eh ini bukan kartu intinya gitu. Dan kalau kamu bingung kartu-kartu inti dari sebuah deck itu apa, kamu bisa lihat di ini sebelahku ini, begini muncul. Itu adalah website Limitless, itu kalian tinggal ikuti aturan yang ada di PPTku ini buat ngeliat core deck atau kartu-kartu core dari sebuah deck meta itu apa aja, itu lengkap banget di sana. Terus ya ini kalau kalian masih bingung lagi nih gambarannya contohnya, aku kasih lagi. Oke, lalu yang terakhir aku juga nggak bakal bahas deck yang kena band permanen ya. Maksudnya kena band permanen itu apa, contohnya kayak deck Mew. Ini kan Mew-nya kena rotasi gitu, Mew VMAX ya ini. Ya masa aku bahas nerf-nya apa aja ketika Mew VMAX-nya sebagai kartu utamanya, paling utama dari deck tersebut bakal hilang gitu. Jadi ya nggak mungkin bahas. Jadi ini list-nya, ada Mew VMAX, ada Urshifu Intellion, itu juga aku skip karena ke band semua, Urshifu Iron Valiant. Lebih terutama karena Urshifu-nya dia jadi deck Iron Valiant doang abis itu. Abis itu Zoroak Box, Zoroak Box itu Zoroaknya juga kena rotasi, kamu main Zoroak apa ketika kamu sudah tidak pakai Zoroak kan gitu. Jadi ya gitu ya aturannya. Dan yang bener-bener terakhir ini terkait urutan. Jadi makin lama aku sebutin deck-nya, maksudnya makin akhir video ini, berarti deck tersebut akan makin berat kena nerf. Jadi kalau aku sebut deck ini di awal-awal, berarti level nerf-nya tuh cenderung kecil, tidak berarti sampai kecil, lalu tambah lama video ini tambah deck-nya yang kusebutin yang, aduh ini kok tambah parah nerf-nya, tambah parah, tambah parah, gitu ya. Oke, kita langsung saja ke daftar deck-nya. Oke, kita langsung saja mulai yang pertama ya. Kita mulai dulu dari cari ZX saja yang bagus-bagus. Nah, ini level nerf-nya dari deck ini bisa kubilang super duper kecil, hampir gak ada artinya lah ya. Karena dia cuma bakal kehilangan dari segi battle VIP pass-nya, jadinya gak bisa perfect setup. Tapi tenang aja, VIP pass itu gak terlalu ngaruh karena kita bakal kedatangan kartu bagus lainnya dari setemperan force ya, sebagai penggantian VIP pass, yaitu Buddy Povin. Buddy Povin itu mirip battle VIP pass, dia bisa setup 2, dia langsung ambil 2 Pokemon dari deck-mu, langsung pindahin ke bench. Tapi, kekurangannya Buddy Povin itu adalah dia gak bisa setup Pokemon-nya di atas 70 HP-nya ya, jadi ya cuma bisa sampai maksimal 70. Sebenarnya VIP pass ini aturannya cuma Pokemon basic gitu, itu dibolehkan apapun. Tapi, enaknya juga Buddy Povin adalah, Buddy Povin itu gak perlu dipakai di giliran pertama, dia bisa dipakai kapanpun, mau giliran pertama, giliran ke 10, giliran ke 20, giliran ke 15, terserah. Sebenarnya VIP pass ini harus dipakai di giliran pertamamu, setelah habis itu ke 2, ke 3, ke 4, sudah gak bisa jadi kartu mati. Nah, kenapa aku bilang gak ngaruh banyak ya, karena Charizard EX ini kan komposisi deck-nya tuh biasanya Charizard dicampur, soal PG out doang ya sama Bibarel. Dimana awalnya pasti Charmander, Bidoof, sama PG ya berarti ya. Itu kan semuanya Pokemon HP-nya di bawah 70, atau maksimal mentok 70 artinya bisa di cover sama Buddy Povin, jadi masih aman-aman aja. Cuman mungkin kalau kamu main Rotom, Rotom-nya agak susah dicari ya, karena Buddy Povin gak cover Rotom V gitu aja ya. Jadi itu aja untuk cari Charizard EX, sangat bisa dipakai masyarakat setelah rotasi. Habis itu kita lanjut ke loss box umum. Loss box umum nih Loss box apa, semua variasi Loss box menurutku, kecuali Loss box Giratina, karena itu nanti terpisah ya tersendiri, nanti bakal gue review juga. Untuk Loss box ini juga termasuk sangat-sangat-sangat kecil levelnya, sama kayak Charizard lah ya, hampir gak berarti. Alasannya juga sama VIP Pass lagi-lagi hilang, tapi kamu dapet cover yang bagus juga yaitu Buddy Povin juga. Cuman kekurangannya ya itu, dia gak bisa manggil keramoran ya, keramorannya HP 110, di atas 70. Jadi dia gak bisa manggil keramoran, sama Pokemon-Pokemon counter lainnya, misalnya Ironhands dan Roaring Moon. Tapi kalau untuk Pokemon-Pokemon besar lainnya ini, kayak counternya ini Roaring Moon, Ironhands abis itu ada Raikou V, dan lain sebagainya, kayak Dragonite V. Itu menurutku masih aman-aman aja ya, kenapa? Karena kamu idealnya gak naruh Pokemon-Pokemon besar itu dari awal game. Kamu kan nunggu counternya, jadi misalnya, oh ini decknya deck Mew, baru kamu tempelin Roaring Moon. Oh ini decknya Palkiaw, baru kamu tempelin Ironhands. Oh ini decknya Charizard baru kamu tempelin Tropius gitu kan. Jadi menurutku, kita gak butuh untuk naruh secepat itu Pokemon-Pokemon counternya di awal. Yang penting cuman confinya, dan itu sudah ke cover sama adanya Buddy Povin. Jadi ya, sangat bisa main Lostbok di rotasi berikutnya ya, masih aman. Kita lanjut yang ketiga, Goldinggo EX. Ya, ini Pokemon yang suka bagi-bagi uang, ini juga kena nerf, dan nerfnya masih sama dengan 2 deck sebelumnya, yaitu kehilangan VIP Pass. Tapi, sama seperti 2 deck sebelumnya, dampaknya juga gak terlalu besar, karena ada lagi-lagi Buddy Povin. Dia tuh bisa cover Gimmigolnya ya kan. Gimmigol ini nyawanya cuma 50 sama 70, jadi aman, masih cover. Cuman ya, gak bisa seenak VIP Pass, karena Palkia V-nya ini gak bisa cover, kan? Goldinggo paling popular tuh kan sekarang digabung sama Palkia ya. Kamu gak bisa ngambil Palkiamu pake Buddy Povin, sama Radian Dinjamu juga gak bisa kamu ambil pake Buddy Povin. Tapi, itu menurutku gak terlalu berpengaruh banyak, karena kamu masih bawa Nesbol juga ya, sama Ultrabol juga gampang kok nyarinya. Level nerfnya sangat kecil juga, masih aman sekali dari rotasi. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Kita lanjut saja yang keempat ya, kita akan bertemu dengan Deck Roaring Moony X. Nah, berbeda dengan 3 deck sebelumnya, menurutku level nerf rotasi terhadap deck ini, itu menengah, udah bukan kecil lagi ya, udah lumayan ini, lumayan ke nerf. Tapi ya, karena dia dapet buff ya, mungkin nanti jadi kecil gitu, tapi lagi-lagi kita gak bakal bahas sisi buff dari deck ini apa aja. Kita cuma bahas dari segi nerfnya, dia tuh bakal kehilangan VP Pass. Nah, berbeda dengan 3 deck sebelumnya, di mana VP Pass itu bisa di-cover hampir semuanya sama Buddy Povin. Di deck ini, VP Pass itu gak bisa di-cover sama Buddy Povin. Kenapa? Karena Roaring Moony lihat HP-nya 230, jauh sekali ini kan, jauh sekali dengan angka 70, Buddy Povin gak bisa cover. Dan, Roaring Moony itu identik dengan deck turbo, deck super cepat, deck yang bisa menyerang dari turn pertamanya ketika kamu maju kedua bahkan. Dan, itulah mengerikannya deck Roaring Moony dan attacknya one hit KO. Artinya apa? Kehilangan VP Pass itu kan ibarat kayak kamu kehilangan mesin dari engine-mu itu. Jadi, pasti melambat. Deck ini gak bisa seturbo dulu itu lagi. Karena gak ada penggantinya ya, VP Pass ini. Dan yang kedua, ini secara personal artinya apa? Kartu yang kusebut ini sebenarnya gak ada di kartu core-nya. Tapi, karena aku sangat suka mainin Roaring Moony dengan kartu ini, jadi gue sebut aja sebetulnya kalian juga punya perasaan yang sama. Yaitu Moltres V. Nah, Moltres V ini juga kena rotasi. Dari isi Cilingren kan, kena rotasi. Dan, perannya Moltres ini bagus banget. Dia bisa jadi kayak bank energimu ya. Karena dia punya Dire Flame Wings, dia bisa nempelin satu energi deck dari Trash-mu. Lalu, tempelin ke Pokemon ini. Loh, apakah Pokemon jadi penyerang? Enggak. Nah, kamu bakal pake item switch namanya disini. Nah, ini. Nanti artinya, energinya dari Moltres yang dia tabung bakal langsung dipindah ke Roaring Moony. Pindah lagi ke Roaring Moony, pindah lagi ke Roaring Moony. Nah, gitu. Kehilangan opsi unlimited bank kayak Moltres ini bakal menurutku kerasa banget ya. Tapi, ya beberapa orang ada yang suka main Roaring Moony gak pake Moltres ini juga oke-oke aja gitu. Dan, kalau misalkan kamu butuh penggantinya Moltres, Dark Ravie. Dark Ravie Star, sorry. Kok Dark Ravie Star tuh opsi yang mendingan lah ya. Terpada gak ada sama sekali karena dengan Ability Star Abyss-nya, dia bisa nge-recycle 2 item kartu item dari Trash ke Handmu lagi langsung ke Handmu ya, bukan ke deckmu. Yang kamu recycle apa ya? Dark Pets ini artinya kamu bisa pake Dark Pets sampai 6 kali gitu. Bukan cuma 4 kali, Dark Pets ini bisa mengakserasi 1 energi hitam dari Trash ke Bench Dark Pokemon. Yang mana artinya ke Roaring Moony gitu ya. Nah, itu dari deck Roaring Moony ya. Menurutku cukup di nerf. Tapi ya nanti ada buff-nya gitu, santai aja. Jadi, kalau dibahas dengan dari segi buff-nya juga, jadi ya mungkin menengah ke bawah gitu, menengah ke kecil gitu. Kita lanjut ke Lost Box Giratina. Ini juga menurutku menengah, tapi menengahnya juga agak kecil ya menurutku. Karena dia juga kehilangan VP Pass, tapi lagi-lagi masih bisa ke cover sama Body Povin. Ini VP Pass ini bukan nerf utamanya ya menurutku. Ada di line-nya. Tapi kita ke VIP Pass-nya dulu. Dia bisa di cover sama Body Povin. Jadi, Confium bakal tetap ke build di awal, santai aja, tapi ya seperti biasa gak bisa summon keramoran. Dan juga gak bisa summon Giratina V. Dan menurutku, apakah Giratina V ini jadi gak bisa disummon sama Body Povin itu jadi masalah? Menurutku ya gak terlalu ya. Karena Giratina V itu kamu jadiin di turn kedua atau ketiga, gak masalah banget sebenarnya. Gak jadiin dari turn pertama atau ditaruh dari turn pertama itu gak masalah. Karena ya kamu baru bisa nyerang pakai Giratina itu ketika udah bisa pakai Mirage Gid kan. Jadi menurutku gak terlalu berarti lah. Hilangnya VPS. Tapi yang berarti itu adalah, kita kehilangan V2 the back. Salah satu, bukan salah satu sini, satu-satunya Stadium yang paling bagus, value-nya paling tinggi dari set, semua set Pokemon standar sekarang ya. Menurutku paling bagus V2 the pick, karena dia bisa instantly shut down semua ability Pokemon yang ada rulebox. Artinya Pokemon EX, Pokemon V, Pokemon Radian, tiba-tiba kehilangan ability-nya. Dan ya meta ability itu adalah meta terkuat di Pokemon sekarang. Kamu bisa lihat, Charizard EX ability, Miradon EX ability, Gardevo EX ability, habis itu Palkia Vistar ability, Cienpao, ability, semuanya ability. Tiba-tiba hilang dengan meta terbik. Dan ya gak ada penggantinya, yang spesifik ya, yang sifatnya hampir sama kayak VPS dengan Badipovin, meta terbik ini gak ada. Jadi mungkin kamu lebih suka, kamu harus terpaksa harus ganti Stadium. Aku bakal pilih Stadium Signature-nya aja, yang sama-sama dari setnya Lost Origin, yaitu Lost City. Ini jadi lumayan ya, Lost City tuh menurutku lumayan di deck-nya ini efeknya. Karena dia bisa mencegah musuhmu untuk nge-recycle Pokemon-nya. Kan kalau kamu bunuh Pokemon-nya ketika ada Lost City, kartunya tuh gak pindah ke Trash, langsung ke Lost Zone, jadi gak bisa di-recycle lagi. itu jadi alternatif Stadium yang oke. Lalu kita lanjut ke Snorlax Toll. Loh, kenapa aku tiba-tiba dibebas deck ini? Wah, aku tulis deck list-nya lagi. Gak, skip, skip, skip. Deck ini gak baru aku bahas ya. Deck ini kena nerf juga, tapi gak mau aku bahas. Karena harusnya deck ini di-bed. Jadi ya, kita skip aja langsung ke deck yang selanjutnya. Kita lanjut ke deck yang selanjutnya ya, yaitu deck Lugia Vistar. Nah, Lugia Vistar ini bakal kena nerf satu kartu doang. Tapi itu membuat performanya dia tuh sangat lumayan nurun. Eh, bukan sangat lah ya. Lumayan nurun. Karena level nerf-nya ini masih menengah. Kartu apa yang hilang? Yaitu Profesor Burnett. Nah, kartu ini penting banget di Lugia. Kenapa? Karena deck Lugia tuh masalah utamanya itu cuma satu. Ketika dia gak bisa naruh Archeops kan di bench-nya. Dan Archeops didapat dari buang Archeops-nya ke bench, lalu disummon sama ability Vistar-nya Lugia. Nah, masalah utamanya adalah ketika kau gak bisa buang Archeops, maka gak bisa disummon otomatis sama Lugia. Jadinya Profesor Burnett ini menurutku sangat menolong ya. Karena dia langsung bisa memilih dua kartu dari deck, terserah kamu. Lalu kamu otomatis buang aja langsung ke deck. Artinya kau bisa buang dua Archeops secara instan dengan Profesor Burnett. Dan apalagi kalau kamu maju kedua, dan kamu bisa dibuat Profesor Burnett, entah itu langsung muncul di kiraan pertamamu ketika kamu maju kedua. Atau kamu bisa pakai Luminian di sini untuk mencari Profesor Burnett dengan ability-nya. Kamu bisa langsung ngelakuin tuh, dan ya next turn-mu udah bisa dibilang Lugiamu udah lancar jaya untuk dimainkan ya. Karena Lugianya tinggal summon. Sayangnya Profesor Burnett bakal kena nerf, eh kena rotasi, yaitu di nerf ya berarti. Dan tidak ada pengganti untuk Profesor Burnett. Karena gak ada kartu yang bisa sespesifik ini, supporter sespesifik ini. Baik dari set-set yang udah ada sekarang, ataupun set-set di masa depan. Masa depan apa yaitu temporal force itu juga gak ada yang kayak Profesor Burnett. Tapi apakah bisa dibuat main? Ya tentu bisa. Kamu biasanya cuma bawa Profesor Burnett itu satu. Gak akan bawa lebih dari satu. Jadi ya kayak buff-nya dikurangin lumayan, tapi bisa dibuat main, bisa dibuat main. Ya sangat bisa mas ya. Tenang aja. Apalagi kedepannya ya Lugia bakal gak ada petutupi, karena artinya gak ada yang bisa menghalangi semua Ningstar-nya Lugianya untuk beraksi. Tetap bisa kok, santai. Lalu kita lanjut. Di deck berikutnya ada Palkia Vistar. Palkia yang Vistar disini adalah deck Palkia yang lebih menetik berarti ini Palkia ya. Bukan deck Cianpo Palkia. Artinya Palkia-nya cuma dikit sebagai support. Enggak, ini bener-bener Palkia atau bisa disebut juga Palkia Box ya. Banyak sekali variasinya. Tapi deck ini menurutku nerf-nya tuh udah menuju ke arah berat. Artinya keberlangsungan deck ini di meta. Aku pertanyakan gitu. Apakah masih bisa bertahan di meta? Kenapa? Karena dia kehilangan lumayan banyak kartu. Dia kehilangan VPP Pass. Lagi-lagi VPP Pass ya. Dan sama kayak Roaring Moon, nggak bisa ke-cover sama Body Poffin. Karena masalah HP. Palkia ini kan HP-nya 220. Begitu juga dengan Pokemon-nya. Entah kamu pakai Fullpix juga 240 sama 190. Ini abis itu. Masalah Cianpo-nya juga 220. Artinya dia banyak Pokemon yang nggak bisa ke-cover sama Body Poffin-nya. Karena dan itu menurutku kekurangan. Dan lalu dilanjutkan dengan dia kehilangan Kyrex. Ya ini lagi-lagi personal sama-sama kayak Roaring Moon. Dia kehilangan attacker terbaiknya yang membuat deck ini bisa comeback di meta. Karena Palkia dulu sempat off meta. Habis itu ada Proper yang menemukan kunci bangkitnya lagi deck ini bersama dengan Kyrex. Memang deck ini kau akan melihat lagi-lagi di core deck-nya di link yang aku kasih. Yang aku kasih itu nggak ada Kyrex. Tapi Kyrex ini menurutku sangat penting ya. Karena dia bisa nge-counter kelemahan utama dari Pokemon ini. Yaitu melawan Pokemon listrik. Seperti Miraidon dan kawan-kawan. Karena Kyrex ini kan sebenarnya tipe S. Cuman ya di kartu Pokemon ada simplifikasi tipe. Pokemon S dipindah jadi tipe air ya di kartunya gitu. Jadi kelemahannya ini bukan sama listrik. Dan juga serangan max lance-nya ini bisa nyerang up to 250 damage. Artinya Miraidon dan teman-temannya itu pasti KO dalam sekali pukul. Dan energinya cuma 2 lagi. Nggak berat. Apakah ada penggantinya? Harusnya ada yaitu Kyurem. Kyurem itu... Eh, mana ini? Loh? Aku nggak punya ya? Bentar ntar. Oh iya, nggak punya Kyurem dong. Iya, Kyurem ini. Karena dia tuh tipe S juga. Dan serangannya mirip-mirip. Dia buang energi. Buang 2 energi. Udah bisa ke Miraidon dan teman-temannya. Dan dia ada ability yang lumayan juga. Bisa nge-recover energinya sendiri. Tapi, Kyurem ini Nggak bisa dipasangin pada akhirnya. Kenapa? Karena dia kehilangan Meloni juga ya. Sayangnya kita juga kehilangan supporter yang sangat spesial. Terutama bagi Pokemon Air tipe V. Dulu sampai sekarang Semua Pokemon Air V Itu pasti Pokemon Meloni. Karena dia bisa nge-recharge energi lagi. Satu energi dari Trash, Energi Air Ke Pokemon V. Yaitu ya kalau biasanya Energi Air Berarti Pokemon-Pokemon Air. Yaitu Palkia Vistar itu sendiri dan teman-temannya. Dan juga dia bisa nge-recharge 3 kartu. Ambil 3 kartu itu sangat bagus. Kita bakal kehilangan ini artinya apa? Otomatis Deck-Deck Air ini bakal kena total karena Kayak Kalyrex habis itu Kyurem. Itu tipenya deck yang buang energi ya gitu. Jadi Mungkin Palkia Box itu nggak akan bertahan di meta. Dia bakal jadi kartu full support aja ke depannya. Ini tebaan gue ya. Entah dimainkan sama Golding gue bisa Atau dimainkan sebagai supportnya Chen Pau. Biar nge-boost 3 energi langsung ke Chen Pau Itu juga bisa sekali gitu. Jadi ya mungkin Palkia Box akan Terkubur lagi di meta ya. Atau Kita bakal menyaksikan Palkia Dengan support Bukan Palkia sebagai utamanya lagi. Lagi-lagi gitu. Oke kita langsung aja ke deck yang berikutnya. Kita lanjut ke deck selanjutnya ya. Ada deck Entei Valiant. Nah ini adalah salah satu variasi Aaron Valiant yang masuk meta ya. Dan pernah menang regional. Jadi deck ini pastinya deck bagus metanya. Ini menurutku kena nerf yang super berat. Atau ya berat lah gitu. Menurutku apakah deck ini bisa berlanjut di meta? Setelah sortasi menurutku enggak bakal punah deck ini. Kenapa? Karena dia kecilan dua kartu penting. Dan kartu itu sangat krusial yang dia ingin. Yaitu Vipass. Nah berbeda dengan banyak kartu lain. Banyak deck lainnya sorry. Vipass ini di deck ini gak bisa di cover sama body povin ya. Karena Aaron Valiant Entei. HPnya di atas 70 semua. Artinya gak cover body povin. Dan titik beratnya adalah Deck ini harus perform dari turn pertama. Karena deck ini memang ditujukan untuk meraih kemenangan di sejak turn pertama. Mungkin bukan tipe deck early game. Bahkan deck super duper duper early game. Bukan cuma sekedar deck early game aja. Karena Aaron Valiant bakal... Kita bakal kalau pake deck ini maju kedua ya. Supaya bisa nyerang di turn pertama. Kamu cicil musuhmu yang HPnya kecil. Nah Pokemon sekarang kan lagi metanya dari EX itu kan berarti Pokemon basic dulu. HPnya berarti kecil-kecil kan. Dicicilin sama Aaron Valiant. Atau dimatiin satu. Lalu sisanya bisa kamu entah pilih serang pake Entei. Karena Entei ini bisa nyerang kalau maju kedua. Dia cuma butuh dua energi. Satu tempelin manual. Satunya bisa kamu pake dari Magma Basin ini. Dia bisa mengakserasikan energi dari Trash. Energi HP dari Trash satu ke Pokemon. Yaitu Entei-nya. Jadi dua energi langsung serang gitu. Atau... Kamu buat looping dengan Medicham. Nah Medicham ini juga hilang. Dan tidak ada penggantinya juga. Dia tuh punya Yoga Loop. Tempelin dua damage counter. Kalau Pokemon yang kamu tempelin dua damage counter itu... Mati. Dia langsung... Musuh tuh langsung gak bisa ngelakuin turn-nya. Jadi keskip turn-nya. Termu lagi. Jadi kehilangan Medicham ini sangat berarti ya. Karena kamu gak bisa ngeluping akhirnya. Dan ini ya gitu. Kamu lebih suatu untuk mencari kemenangan. Karena deck ini kalau udah liat game-game udah jelek gitu. Gak terlalu bagus. Potensi utamanya adalah langsung menangin game di awal dengan... Cicil-cicil Tekken Beats. Serang pake Entei atau looping pake Medicham. Sayangnya Medicham sama VW Pass-nya sudah hilang ya. Karena kena rotasi gitu. Menurutku bakal pengunat deh gini. Gak akan ada lagi. Susah banget pasti bersaing di meta setelah kehilangan dua kartu utama itu. Lalu kita lanjut. Yang kedua ada Miraidon. Nah ini kadar listrik kesayangan semua orang ini. Juga kena nerf yang cukup berat menurutku. Padahal dia cuma kehilangan satu kartu ya. Tapi satu kartunya sangat berarti. Itu Fluffy. Domba kecilnya ini. Domba kecilnya ini dinamotor ability-nya bisa nempelin satu energi listrik. Dari Thresh ke Bench Pokemon ya. Ke Miraidon atau ke teman-temannya ini. Teman-teman listriknya nih. Nah. Kenapa kehilangan Fluffy itu sangat berarti ya. Menurutku ya. Argumen ini bisa dibantai ya. Karena beberapa orang juga gak kerasa terlalu Fluffy itu hilang. Tapi kalau entah kenapa diaku tuh berasa banget. Karena dengan begitu. Oh ya Fluffy ini gak punya pengganti. Jadi gak ada ya penggantinya. Jadi dengan begitu. Aksurator energi dari deck ini. Itu cuma berada di electric generator. Dimana itu item yang sifatnya agak gajah menurutku. Buka 5 kartu. Lalu ambil paling banyak. 2 kartu energi listrik. Tempelin ke Bench Pokemon. Kalau kamu gak dapet dari 5 itu. Gak ada energinya sama sekali. Yaudah kamu upload kan. Penggantinya bengong. Dan aku sering sekali. Pake electric generator hasilnya begitu. Karena itu aku gak terlalu suka deck Mirai Don. Entah kenapa. Walaupun energi dari 2014 itu sering banget ngezong ya. Nah kan kalau ada Fluffy ya. Nah paling gak masih ada dikit-dikit atau lumayan ke cover. Apalagi kalau aku pake 2 Fluffy. Dimana optimalnya. Soal pake 2 Fluffy. Ke cover ya. Akhirnya aku cover. Electric generator itu bonus aja. Dan apalagi kalau menyoba mainin Iron Hands. Yang energinya butuh 4. Itu bakal berat banget ya. Kalau gak ada Fluffy menurutku. Jadi iya. Deck ini bakal kena nerf. Lumayan berat. Tapi dia juga dapet buff. Dari Tempelin Force. Kartu-kartu baru. Jadi itu lumayan meringankan bebannya deck ini. Tapi kalau yang hubungannya sama aksurator energinya gak ada. Tapi aku bakal kasih perubahan cara main. Tentang deck Mirai Don ya. Setelah rotasi. Yaitu mungkin kamu bisa menambahkan tool XP Share ya. Jadi XP Share ini gunanya kayak. Tabungan energi. Tempelin ke Pokemon di bench. Jadi kalau Pokemon diaktif untuk mati. Satu energi dari Pokemonmu diaktif yang ketempel. Bakal pindah ke Pokemon di bench gitu. Jadi kita bisa mengurangi kebutuhan energinya. Mirai Don itu dan teman-temannya. Dengan nempelin tool XP Share ini. Dan untuk supporter yang kurekomendasikan adalah Arven. Karena dia bisa nyari satu tool. Jadi XP Share pasti ketemu. Kalau kamu pakai Arven gitu. Tinggal tempelin ke Pokemon. Lalu dia juga bisa nempelin item. Jadi itu segi. Eh dia juga bisa nyari satu item. Selain nyari satu Pokemon tool. Jadi oke banget untuk di combo. Ketika kamu pakai EXP Share gitu ya. Jadi terus kita lanjut aja ke deck yang berikutnya ya. Nah ini adalah deck yang terkena nerf super berat sekali. Yaitu deck Gardevoir. Ini adalah satu-satunya deck yang menurutku nerfnya paling banyak ya. Karena kalau secara utamanya. Kamu bakal kehilangan Gardevoir. Akhir Signing Arcananya. Yaitu ujung tombaknya deck ini. Habis itu kamu bakal kehilangan. Kirlianya. Untuk nyari. Revignment. Eh dia. Salah. Kehilangan level ball. Untuk nyari Kirlianya. Super bagus. Yaitu up. Terus habis itu. Dia kehilangan fog crystalnya. Ini buat setup yang bagus juga. Karena fog crystal juga bisa nyari. Basic Pokemon Psychic. Atau satu energy Psychic. Itu adalah kartu yang sangat bagus untuk mobility deck ini ya. Nah. Untuk yang lainnya. Dia juga bakal kena nerf lainnya. Contohnya. Dia juga gilaan kill ya. Mirage step. Ini misalnya. Kalau misalnya. Kamu serang pakai Mirage step. Kamu bisa langsung setup 3 kill. Lihat. Kamu perlu evolusi dari Roach dulu. Sayang ini juga kena rotasi. Dan ya. Kalau kamu berpikir. Loh. Kan masih ada sesian. Santai dong. Nggak. Sesian juga kena rotasi juga. Dia tuh. Eh ya. Dia tuh dari set celebration 25 tahun. Jadi. Juga kena nerf. Kamu nggak bisa pakai sesian sebagai ujung tombakmu. Setelah. Jadi garde-foirnya. Sesiannya dihilangin. Terusnya Mew-nya juga kena. Karena dia juga dari set 25 tahun juga. Jadi nerfnya. Uh. Banyak banget deck ini. Deck ini juga menurutku salah satu yang akan punah ya di meta. Dan. Itu cukup terbuktikan. Karena kalau kamu lihat. Apa itu event di Jepang. Itu. Kutunjukin gambaran isinya aja. Pek. Ini 15. Top decknya. Itu 15 dari event tersebut. Nggak ada satupun deck. Gardevoir kan disana. Jadi ya kemungkinan deck ini bakal punah sih. Nggak akan main lagi. Nggak akan ada orang yang main Gardevoir di event-event turnamen resminya Pokemon ya abis ini. Tapi. Tetep. Kukasih alternatif build-nya ya setelah rotasi. Yang pertama dari segi Pokemon-nya untuk mengganti Gardevoir dan Zazian ini. Terutama Gardevoir-nya ini kan bagus banget ya. Dia abis nyerang. Besar banget gitu. Aku ganti sama Drifloon. Drifloon ini salah satu solusinya. Karena dengan Balloon Blast-nya dia bisa nyerang 30 tiap damage counter yang ada di Pokemon ini. Berarti maksimal outputnya berapa. Berarti kan 6 damage counter ya. Karena kalau 7 kan dia mati. Gimana mau nyerang gitu. 6 dikaiti 30, 180. Itu sudah lumayan sekali. Tapi. Ini ada tambahan damage. Boost damage dari Luxurious Gap. Bisa kamu lihat. Dia langsung Drifloon ini nyawanya langsung nambah 100 jadi 170. Artinya langsung bisa 1 hit KO ya. Karena max-nya bisa jadi jauh banget. Tapi nggak kurekomendasikan. Kenapa? Karena kalau. Pokemon ini mati. Pokemon-nya itu ngasih 2 price card ke musuhnya. Bukan jadi Wontraiser lagi. Jadi sangat rugi. Dan juga ada solusi yang lebih baik. Kalau kamu ngincar wadid KO ke musuh. Kamu bisa pakai Screamtail aja. Yang kedua itu Screamtail. Ini Pokemon Enchained dari Paradox Rift. Sangat suitable banget dengan Gardevoir ya. Mungkin kalau masih ada Pokemon. Eh kalau Gardevoir itu masih ada di meta. Namanya bukan jadi Gardevoir. Tidak jadi Enchained Gardevoir. Karena Screamtail ini jauh lebih bagus daripada Drifloon. Dia itu Roaring Scream. Dan dia ngasih 20 damage ke salah satu Pokemon musuh. Yang artinya apa? Pokemon ini bisa nyerang belakang. Kalau nggak ada mana V ya. Depends gitu. Jadi bagus. 20 damage untuk tiap damage counter. Damagenya lebih kecil. Kan kalau Drifloon tadi itu 30 ya. Ini cuma 20. Multiplayernya. Tapi karena Screamtail ini bisa dikombo sama Enchained Booster yang di Capsule. Artinya nyawanya bisa ntar Enchained Booster yang di Capsule. Nyawanya bisa tiba-tiba di tambah 60. Jadi maksimum output damage-nya bisa jadi 90 tambah 60 itu berapa? 150. Berarti maksimal 14 damage counter. 14 dikali 2. Jadi tiba-tiba jadi 280 itu sudah bisa KOV secara kebanyakan ya. Jadi kan oke banget deck ini. Dan bedanya dengan Drifloon. Drifloon kalau mati ngasih 2 price card. Screamtail enggak. Dia tetap ngasih 1 price card. Jadi tetap oke banget sebagai attacker solid ya gitu. Menurutku lebih enak pakai Screamtail sih. Daripada pakai Drifloon. Karena Drifloon tuh kalau kamu pakaiin Luxurious Cap. Hilang 2 langsung itu emang banget. Bahaya banget. Nah. Untuk penggantinya level ball. Sama penggantinya for crystal. Sayangnya enggak ada yang spesifik. Makanya aku bilang deck ini. Kemungkinan besar juga bakal kunah di meta. Tapi aku kasih variasi gameplay baru. Kayak misalnya kayak tadi Miradon kan. Kukasih expisher sama Arvon. Kalau di skena ini. Skena agar level ball sama for crystal. Itu bakal kukasih alternatif. Kamu bisa pakai TM. TM Evolution. Luh. Mana ini? Kok hilang? Oh. Bentar. Evolution. Bentar ya. Tiba-tiba hilang. Nah ini. Evolution. Kalau bisa pakai Evolution. Kamu maju kedua. Kamu bisa pakai tool ini. Bisa nyerang kan. Di turn pertama. Kamu bisa pakai langsung Evolution. Kamu bisa langsung evolusiin. Dua round. Semua jadi gilya di next turn. Eh di turnmu ya. Jadi next turn udah langsung bisa pakai dua gilyanya. Lalu untuk supporternya. Seperti biasa. Karena ini tool. Tambahin sama Arvon. Sudah seperti kayak di Deadmereidon. Dia bisa nyari tool. Sama satu item card lagi. Nah. Untuk for crystal ini kan. Juga berfungsi untuk nyari energi. Supaya langsung bisa dibuang. Dengan kayak Ultra Ball. Atau dengan Radiant Green Ninja nya ya. Menurutmu gak ada yang persis sih. Bisa ganti for crystal ini lagi-lagi. Tapi kamu bisa coba. Menggunakan Earthen Vessel. Earthen Vessel ini juga bagus banget ya. Dia bisa nyari dua kartu energi langsung. Taruh ke hand. Dan dia buang satu kartu lagi. Ya. Buangnya energi lainnya gitu. Supaya makin banyak energi di trashmu. Terus bisa kamu salurin. Seenaknya dengan Guardia Voir. Psychic Embrace Ability nya. Gitu ya. Nah. Itu adalah variasi baru tentang Guardia Voir X. Tapi tetap kurang bukan deck ini. Kurang bukan sekali lah. Karena nerf nya ini terlalu berat ya. Jadi ya hati-hati buat yang baru main deck Guardia Voir. Kusaranin jangan all-in investasi ke deck ini. Karena kemungkinan besar gak kepake. Dan apalagi kamu tau kan. Temporal Force itu poken-poken barunya. Sakti-sakti semua. Terutama yang dari segi engine-nya. Kita langsung yang ke deck terakhir saja ya. Ini sebenernya aku lupa. Buat review nerf nya deck ini. Yaitu deck Clove Electrode. Ini salah satu deck budget baru. Yang sangat bersinar di meta. Sebagai deck budget. Bukan sebagai deck meta yang. Kayak misalnya Giratina gitu ya. Sebagai deck budget berjaya deck ini. Dan sayangnya. Dampak rotasinya ke deck ini. Berat ya menurutku. Tinggi gitu. Kemungkinan deck ini juga bakal. Punah dari meta setelah rotasi. Jadi. Oh kamu yang berpikir bahwa. Oh ini deck budget murah. Aku beli aja ya deck Electrode sama Clove ini. Jangan menurutku. Karena deck ini kemungkinan bakal hilang dari meta. Kenapa? Karena dia bakal kehilangan. VPS lagi-lagi VPS. Dan. Seperti Roaring Moon dan Palkia. Sayangnya. Buddy Puffin gak bisa ngehover. Hilangnya VPS ya. Karena Clove itu HPnya 120. Brutbonet 120. Electrode 210 HPnya. Jadi. Ya dia bakal off. Buddy Puffin gak ada efeknya. Ke deck ini. Dan juga. Sama lagi-lagi kayak Ente Valia. Deck ini adalah deck yang super turbo. Super duper turbo. Dia diharuskan menyerang di turn pertamanya. Jadi kalau kamu pake Clove. Deck Clove Electrode. Kau bisa nyerang dari turn pertamamu. Jadi kamu maju kedua ya. Berarti untuk bisa nyerang gitu. Hilangnya VPS dan tidak ada cover dari Buddy Puffin. Membuat. E. Clove ini akan sangat berkurang. Speed turbo nya tuh ya. Jadi deck ini bakal temponya lambat. Kemungkinan gak bisa nyerang dari turn pertama. E. Jadi. Ya. Bakal kurang banget. Lalu yang kedua. Dia hilangkan item. Apa itu item sumber damage nya Electrode. Terutamanya. Tapi juga bisa di Clove. Dia tuh spicy seasoned curry. Item ini membuat. Kita tuh ngeheal Pokemon kita ngeheal. Tapi lebih dicari efek burn nya ke Pokemon kita. Karena. Maupun Clove atau Electrode. Itu serangannya akan makin sakit. Ketika dia naruh efek spesial ke tubuhnya ya. Yaitu kalau Clove ini unhinged. Ceaser. Kalau ada special condition. Yaitu ya burn itu ya salah satunya. Attack nya nambah 160. Jadi 190. Kuat banget kan. Cuman 2 energy. Kamu bakal pake double turbo energy. Gitu. Nah. Tapi itu masih tenang. Kalau dari segi Clove nya masih bisa di cover sama Brute Bonnet. Untuk ngasih poison ke Clove sama aja. Tapi kalau dari segi Electrode nya nih. Bener-bener. Apa itu. Power creep ke Electrode nya ya. Karena. Tantrum brush. Serangannya tuh bakal. Dikali 100. Untuk tiap adanya efek special condition ke Pokemon ini. Jadi kalau ada poison dari Brute Bonnet. Sama bone dari Kuri Pedas ini ya. Jadinya damage nya dia 200. Dan itu bisa dilakukan tanpa energi. Karena dia energi nya energi bening. Berarti artinya dia bisa nyerang tanpa energi. 200 damage. Tanpa energi itu damage yang super duper gila. Jadi otomatis cuma 100 damage nya agak kurang ya. Kurang bisa buat ini knockout di turn pertama. Kecuali Pokemon kecil. Dan iya gak ada penggantinya. Juga untuk spicy Seasoned Fury. Dan misalnya kamu bilang. Kamu kan bisa ganti sama efek lain Chris. Menurutku gak bisa. Masa kamu kasih efek Paralys. Pokemon ini gak bisa nyerang dong. Terus kalau kamu kasih efek selip. Lah ya Pokemon ini gak bisa nyerang lagi. Kamu kasih efek Confused. Kemungkinan Pokemon ini juga gak bisa nyerang. Malah nyerang ke dirinya sendiri kalau Confused. Jadi ya sumbernya cuma dari Bonnet sama Poison doang. Tapi Bonnet nya udah gak ada. Tinggal spicy nya doang. Eh tinggal Poison nya doang. Dan apalagi VPPest ini juga kehilangan. Sesuatu yang penting sekali dari VPPest. Yaitu efek Turbonya deck ini tuh bakal hilang. Menjadi deck yang tidak Turbo lagi. Dan ya jangan invest ke deck ini ya. Walaupun deck budget. Karena ya bentar lagi rotasi gitu. Dan ya itu aja sudah semua ya. Udah aku jelasin tuh berapa deck tuh. 12 ya. 12 atau 13. Sekitar 12 sampai 13 gitu tadi. Dan kalau kamu tanya. Deck apa yang gak kena nerf. Setelah rotasi itu cuma ada 2. Sama sekali ya ini. Konteksnya sama sekali. Tidak kena nerf. Itu cuma 2. Yaitu deck Arceus. Variasi apapun Arceus. Aman-aman aja. Gak akan kena nerf sama sekali. Dan juga deck Chienpao yang Chienpao doang. Bukan Chienpao yang murpali ya. Bener-bener Chienpao doang. Dan kamu pasti tanya abis lo kan. Deck Chienpao ada corelnya. Ada VPPest juga. Kenapa kamu bilang itu bukan sebuah nerf. Pengecualian di deck Chienpao. Kenapa? Karena si deck Chienpao tuh masih bisa ke cover sama body povin. Jadi poken-poken kecilnya kayak VGPX sama misalnya apa gitu. Biduf ya. Biduf. Eh Biduf betul. Bibarel kan nantinya. Itu bakal kena cover juga sama body povin. Dan kamu bakal bilang lagi. Loh kan Chienpao yang gak ke cover. Itu menurutku tidak apa-apa sama sekali. Dan kenapa? Karena Chienpao tuh cuma Pokemon basic. Nyarinya gampang. Dari next ball udah jadi. Abis itu dia juga punya ability yang bisa nyari energi. Dua energi. Langsung ambil dari deck ke hand itu bagus banget. Dan di kebanyakan situasi deck Chienpao tuh lebih khawatir kalau BX kalibur atau VG BX-nya mati daripada Chienpao-nya mati ya. Karena setup susahnya tuh di BX kalibur. Dan malah dengan adanya body povin yang tidak ada batasan penggunaan gitu. Kan kalau VVPS cuma bisa dilakukan di turn pertama gitu. Kalau body povin bisa dilakukan kapan saja menurutku itu malah buat deck ini ke buff. Bukan ke nev ya. Atau lebih tidak efektif dibanding VVPS gitu. Malah efeknya lebih efektif dengan menggunakan body povin. Artinya kamu lebih konsisten untuk nyari free G-backsmu. Dimana menurutku jadi free G-backs itu jauh-jauh-jauh sekali lebih penting daripada deck Chienpao. Karena deck Chienpao tanpa BX kalibur idealnya atau intinya adalah mati tanpa BX kalibur itu. Ya udah. Nah segitu aja pembahasannya. Kuara video ini sangat membantu kalian untuk memilih deck-deck atau membeli. Atau mungkin ya beli fisiknya, beli di in-game-nya terserah kamu. Ini guide yang menurutku sangat membantu untuk kalian ya. Jadi ya terima kasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini karena gak ada gameplay. Jadi otomatis kalian cuman dengerin omonganku sama data-data yang ku kasih itu. Terima kasih sudah mendengarkan dan terutama terima kasih sudah menonton.